Intro Pengalamanku saat pandemi covid-19 melanda Indonesia Pagi yang ku awali dengan minum sekelas air putih Menyiram bunga yang menjadi hobiku semenjak pandemi ini melanda Sudah beberapa hari ini, aku sudah tidak melihat kondisi di sekitarku Bosan rasanya di rumah seharian karena masih lockdown Berharap ini akan cepat berlalu dan berakhir Dalam benakku terlintas untuk melihat keadaan yang terjadi di luar Sudah dua minggu berlalu dan new normal pun diterapkan Aku langsung bergegas untuk pergi ke luar mu Pasar adalah salah satu tempat yang terkena dampak besar oleh covid-19 Meskipun begitu, penutupan secara total tidak dapat dilakukan Karena pasar merupakan salah satu penggerak ekonomi terbesar di Indonesia Maka dari itu dibutuhkan kesadaran oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan harus selalu diterapkan Akan tetapi, kulihat sekeliling masih banyak yang tidak menerapkan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Sampai di rumah, aku pun berbagi cerita dengan temanku Hai Halo, kenapa? Aku hari ini syok banget melihat keadaan di pasar yang seakan-akan semuanya baik-baik saja Banyak yang tidak pakai masker dan bahkan berkerumun dengan santanya Terus, bagaimana keadaannya? Betapa mirisnya keadaan di pasar itu? Wah, menyedihkan sekali ya Iya, aku juga khawatir bagaimana jika korban terus berjatuhan hanya karena menyepelekan corona Terima kasih telah menonton!